Jelajah Desa Pangan berkolaborasi bersama Gementerian Perretanian dan Unisma Malang melakukan kerjasama dalam upaya mengembalikan peran desa sebagai penyangga pangan nasional. Tidak hanya peran desa, Jelajah Desa Pangan juga akan mengembalikan status desa sebagai sentra produksi perretanian dan pangan. Selain itu, Unisma sebagai mitra Jelajah Desa Pangan menyambut baik kerjasama dengan tim Jelajah Desa Pangan di dalam membangun 41 pesantren tangguh di Jawa Timur. Gerakan overroader milenial ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi sentri untuk kembali bertani. Jelajah Desa Pangan untuk membangkitkan peran desa hingga pelosok ini selain diapresiasi Rektor Unisma, juga diapresiasi oleh Wakil Ketua PBNU. Ya saya bagus sekali tuh, ya kan, ini untuk menjadi prototip bagaimana desa tangguh pangan itu di suatu desa itu kalau bisa menjadi self-service, bagaimana kebutuhan pangan di suatu desa itu dipenuhi oleh desa itu sendiri. Nah kalau suka-suka, kalau lebih kemudian dijual keluar di sektor desa tersebut. Saya pikir ini adalah gagasan yang kreatif dan perlu ditumpukan di semua desa-desa dalam rangka untuk penguatan masyarakat desa dan tentunya kalau desanya kuat, maka kabupatenya kuat dan negara akan kuat, terutama di sektor pangan. Menurut Jerman Jelajah Desa Pangan, Tony Setiawan mengatakan Jelajah Desa Pangan setelah program Ramadan Adventure 4X4 ini berencana akan menjelajah ke Pulau Borneo, negeri para Raja Maluku dan Papua. Dan JDP siap berkolaborasi dengan berkontribusi membangun lumbung-lumbung pangan baru di daerah terpencil atau remote area. Sekretaris Badan Pangan Nasional berharap Jelajah Desa Pangan tidak hanya dibangkitkan di Pulau Jawa saja, namun juga harus dibangkitkan di luar Pulau Jawa sehingga daerah terpencil bisa terjangkau dengan dijadikan remote area. Peran desa sebagai penyangga pangan nasional benar terwujud. Ya, terima kasih kami dari Badan Pangan Nasional, sangat men-support kegiatan jelajah desa pangan yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul menentuh masyarakat kita dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami sangat semua support, insya Allah kami akan bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang terkait, karena memang Badan Pangan Nasional itu adalah simbol koordinasi dari urusan pangan. Sementara soft-launching jelajah desa pangan ini, selain dihadiri Wakil Ketua PBNU Yusron Wahid, juga dihadiri dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Cermin Jelajah Desa Pangan Tori Setiawan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Malang. Dari Malang, Henian ATV, melaporkan.